Hai ya teman-teman kita akan ngasih lagi ya jalan-jalan kita punya kita akan ngubuk-ngubuk batakan ya walaupun enggak semuanya mungkin yang sambil menonton video saya sambil ngopi ya ya sambil apa dah pokoknya sembarang mudah-mudahan video saya menghibur teman-teman ya teman-teman ya teman-teman saya tadi habis dari jalan apa tadi ya lupa jalan tadi tadi yang tembus ke kota hijau Daksa ya saya ngubuk-ngubuk Borneo Paradiso Borneo Paradiso ini adalah perumahan elit yang cukup lama ya dibalikpapan ya tapi kondisinya sekarang ini agak gimana teman-teman agak Hai agak kurang gimana ya tapi saya nggak tahu punya punya kondisi dari Borneo Paradiso ini kondisi di depan yang teman-teman ada ruko-ruko nya nah ruko-ruko aduh kok tahu lagi nyanyi ada ruko-ruko temen nah hancur semua kan kenapa ini ya kosong semua cuma tadi ada Indomaret aja kayaknya tadi Indomaret ulang-marin ini juga lalu nombor teman-teman ada Indomaret yang lainnya pada kosong semua ini perasaan dulu tuh hampir penuh teman-temannya kemana yang punya yang miliki ruko ini kemanaan ya Kok bisa berjamaah gini pada kosong teman-teman apa belum buka kah belum buka kali teman-teman saya akan ke pagi ya nih di persen saya ini sini jam 8 pagi teman-teman apa belum buka kali ya belum buka aja palingannya ya teman-teman ya udah punya kita berpikiran positif aja sudah ya teman-teman ini tuh ke tempatnya juga rindang ya saya suka dari Borneo Paradiso ini jalannya mulus teman-teman mulus lebar baru Taman di tengah jalannya itu besar namun jadi nyaman lah ya karena pohonannya juga lumayan banyak juga ya di gede lagi ya tambah rindang sambil serupet kopi teman-teman saya dulu pernah berpikir teman-teman pengen punya rumah di sini ya dulu ya tapi belum belum kesampean tapi dengan situasi seperti ini teman-teman nih ini dulu ini ada cara konsepnya ada kolam renangnya teman-teman ini restorannya kok tutup ya mau ngapain ini tutup ya sayang sekali teman-teman konsep yang indah tidak jadi ya sayangnya mungkin karena mungkin dilanda covid kemarin teman-teman ya jadi perekonomian betul-betul hancur termasuk perumahan juga ini karena imbasnya teman-teman kita doakan saja moga-moga Borneo Paradiso ini bisa bangkit lagi teman-teman karena area ini cukup luas teman-teman ya Borneo Paradiso ini sampai ujung teman-teman ya saya dulu ingat ya tahun berapa itu ya dia menawarkan klaster jimbaran ya klaster jimbaran itu posisinya di paling ujungnya Borneo Paradiso teman-teman jadi itu patutuk saya ditawari sama salesnya ini jalan ini ada teman-teman ya ada poskrit itu belum jadi teman-teman ternyata dari poskrit itu sekitar dua kiloan lagi teman-teman saking jauhnya ya area yang cukup luas ini Borneo Paradiso ini sayang sekali ya kondisi kok jadi begini nah di pohonannya juga besar-besar sesuka pohon ini teman-teman karena dia apa namanya dahannya apa keranting itu bangjulang-julang tuh jadi dia kayak terlihat yang terduh ya nah ini ada progres pembangunan masjid ya jadi Borneo Paradiso ini belum punya masjid teman-teman baru itu dibangun ya masjidnya nah ini suasana dari Borneo Paradiso ini ada poskriti dan dulu sampai saya sampai sini aja dulu teman-teman ya ini belum ada dulu teman-teman di sini belum jadi nah itu ada ruko-ruko sengaja teman-teman di sini dibikin ruko-ruko karena Hai agar yang rumah yang di ujung sana itu ke depan nggak terlalu jauh untuk berbelanja ya karena di sini sudah disediakan ruko Hai Nah itu bagus itu banyak suasananya ya saya suka sebetulnya ini karena apa namanya ya Hai suasana itu pakai sejuk hening itu temen-temen ya nyaman deh sebetulnya ya itu temen-temen mau dibangun semi-apartemen tapi kayaknya enggak jadi tapi sayang sekali temen-temen ya Hai baru ada itu lah sudah bertingkat itu loh apartemennya ya gua asal itu saya pernah dapet blosur itu sekitar aku enggak empat lima lantai temen-temen ya Hai namanya semi-apartemen sih enggak juga enggak tahu ya kok semi-apartemen gimana ya Hai apa karena lantainya hanya lima saja ya terlalu tinggi jadi dikatakan semi-apartemen Oke kita tanya-tanya bahwa Google nah temen-temen ini arah menuju ke Hai klaster jimbaran kalau nggak salah tuh ada tiga klaster satu temen-temennya klaster jimbaran tuh sama klaster madani itu dua klaster itu tipenya kelas satu empat puluh meter persegi ya ruasnya ya ruas Hai bangunannya ya Hai dan satunya ada klaster tuskani ya tuskani itu rumah tingkat ya rumah tingkat yang tipe-tipe kecil juga temen-temen Hai nah ini adalah semacam bosom atau danu buatannya memang semua perumahan elite itu harus memiliki bosom semuanya untuk menghindari kebanjiran terutama perumahan-perumahan yang luar ya cukup luas ya Hai kalau rumah ketua ah area kecil ya dibikin bosom ya habis buat bosnya hehehe ya teman-teman kita lanjut lagi ya jalan-jalan ya Hai kabar teman-teman tentunya baik-baik juga ya jangan lupa like comment dan subscribe-nya kita masih dalam suasana ngupek-ngupek batakan weh anggih tanggitnya biru temannya Nah kita sudah sampai di ujung temen-temen ini adalah klaster jimbaran madani sama tuskani Hai nah tetap sunyi-sunyi sekali ya Hai nampak kamu peneranganmu tidak ada di teman-teman di sini ya Hai ada poskul itu yang kosong Hai nah Hai Oh Oh sayang sekali ya rumah sebanyak ini kok enggak ada penghuni atau teman-teman apa karen pas bangunnya enggak ada yang beli kali ya apa gimana nih prosedur pembangunannya ini ya sehingga membangun rumah sebanyak ini tidak ada penghuninya mungkin ada penghuni masih beberapa orang saja teman-teman ya weh sayang sekali ya Hai tampak rumahnya masih bagus-bagus teman-teman tampak tidak pernah dihuni rumah-rumahnya ini ya Hai pada untuk air sekusin sudah ada lho teman-temannya Kenapa kok pemilat yang enggak ada ya ini ada beberapa orang sudah tinggal di sini teman-temannya ataupun walaupun tidak ada soalnya walaupun ada yang menghina tinggal di sini tapi dengan jumlah rumah yang kosong lebih banyak rumah-rumah yang kosong ya kepada yang ditinggalinya Oh ini ada rumah-rumah yang belum jadi teman-temannya klaser Tuscany ya Taksani petugsani ya Nah ini yang luar tingkat yang andalannya dari berlepapan bernio Hai weh tuh saya sempat hampir minat temen-temen beli rumah di sini dulu ya tapi saya uangnya belum ada ya dan sekarang pun belum cukup juga no Hai eh sayang sekali temannya pada lokasinya tuh di ujung teman-temannya di ujung baru di atas lagi ya silahnya tidak mungkin lah silahnya bukan tidak mungkin hasilnya tuh banjir tuh kecil sekali ya teman-teman ya kalau cari kalau tenggelam kota saya balik kapan ya karena nih lokasinya sangat tinggi di atas baru Hai eh dia udah di pemukiman penduk ya jadi betul-betul kita tuh serasa di pada ya elit-elit itu lah ya karena suasananya betul-betul terpencil terpencil elegan ya Aduh sayang sekali nih rumah sebanyak ini tidak huni jadi yang beli-beli gimana teman-teman kabarnya ya sudah beli rumah terus enggak jadi bagaimana ya Hai kan enggak mungkillah developer berani membangun rumah sebanyak ini kau enggak ada yang beli apa sudah tanda jadi dulu kali ya duh bikin pembangun ini tuh sempet lama teman-teman dijanjikan itu sekitar tiga tahunan ya baru rumah ini dibangun enggak mungkillah orang nggak ngangsur berapa tahun gitu ya rugi dong uangnya dia sudah bayar berapa tuh nggak jadi tempat tinggalin terus pada rumah sudah jadi Oh ini yang kasar madani teman-teman ya nih kasar jimbaran tidak agak di depan tadi ini tuh betul Hai pelajarannya bagi developer ya membangun Hai kalau begini kan rugi ya tapi saya tidak tahu teknik marketing itu urusan dari ahli di bidangnya di bidang real estate atau bidang perumahan ya kira teman-teman ini jalan-jalan bersama saya dengan Om Tupai atau akan terus video film Tupai ya karena tumpuk akan terus mengubah-ubah kota saya balik papan kali teman-teman IKN Wow oke kita lanjut ke video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai